Kitab Hakim-Hakim, Pasal 15 Simpson dan Orang Filistin Kemudian, pada waktu musim panen gandum, Simpson mengambil seekor anak kambing untuk dibawa sebagai hadiah kepada istrinya. Ia bermaksud untuk bermalam di tempat istrinya. Tetapi ayah istrinya tidak mengizinkan dia. Aku kira engkau membenci dia, katanya. Karena itu, aku telah menikahkan dia dengan pengiringmu. Tetapi lihatlah, adiknya lebih cantik. Ambillah dia sebagai gantinya. Tetapi Simpson marah sekali. Jangan menyalahkan aku atas apa yang terjadi sekarang, serunya. Lalu ia keluar dan menangkap 300 ekor anjing hutan. Ia mengikat setiap dua anjing pada ekornya dan menaruh obor di tengah-tengah ikatan itu. Kemudian, ia menyalahkan obor itu dan melepas anjing-anjing hutan itu ke ladang-ladang Orang Filistin sehingga membakar segala tanaman, berkas-berkas, serta tumpukan gandum, juga pohon-pohon zaitun. Perbuatan siapakah ini? Tanya orang-orang Filistin itu. Simpson, menantu orang Timna itu, sahut orang. Karena mertuanya telah memberikan istri Simpson kepada laki-laki lain. Maka datanglah orang-orang Filistin itu mengambil anak perempuan itu serta ayahnya, lalu membakar mereka hidup-hidup. Sekarang aku akan mengadakan pembalasan lagi terhadap kalian, kata Simpson. Ia mengamuk serta menyerang mereka dan membunuh banyak orang. Sesudah itu, ia pergi ke Gunung Batu Etam dan tinggal di situ di dalam sebuah gua. Pihak orang Filistin mengirimkan satu pasukan besar tantara ke Yehuda dan menyerbu lehi. Kenapa kalian datang ke sini? Tanya orang-orang Yehuda. Orang-orang Filistin itu menjawab untuk menangkap Simpson dan memperlakukan dia sama seperti dia memperlakukan kami. Maka turunlah 3.000 orang Yehuda untuk mengambil Simpson dari gua di Gunung Batu Etam. Apakah yang sudah kau lakukan terhadap kami ini? Tanya mereka kepadanya. Tidakkah engkau menyadari bahwa orang-orang Filistin itu berkuasa atas kita? Tetapi Simpson menjawab, aku hanya membalas perbuatan mereka terhadap aku. Kami sudah datang untuk menangkapmu dan membawamu kepada orang-orang Filistin. Kata orang-orang Yehuda itu kepadanya. Baiklah, jawab Simpson. Tetapi berjanjilah bahwa kalian sendiri tidak akan membunuh aku. Tidak, jawab mereka. Kami tidak akan berbuat demikian. Mereka mengikat dia dengan dua utas tali baru dan menggiringnya pergi. Ketika Simpson dengan orang-orang yang menangkapnya tiba di lehi, orang-orang Filistin bersorak-sorak mengejek dia. Tetapi roh Tuhan menguasai Simpson dan tali-tali pengikat tangannya itu putus seperti benang sehingga ia terlepas. Lalu ia mengambil sebuah tulang rahang keledai dari tanah dan membunuh seribu orang Filistin dengan tulang itu. Sambil melemparkan tulang rahang itu, ia berkata, Rombongan demi rombongan telah kuhajar dengan rahang keledai. Seribu orang telah kubunuh dengan rahang keledai. Sesudah itu ia melemparkan tulang rahang keledai itu. Sejak itu, tempat itu disebut Ramat Lehi atau Bukit Rahang. Ketika itu ia sangat haus. Lalu ia berdoa kepada Tuhan, Demikian, hari ini engkau telah memberi kelepasan yang luar biasa kepada bangsa Israel melalui aku. Apakah aku sekarang harus mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu? Maka Tuhan memancarkan air dari sebuah halekukan di tanah. Simpson minum dan menjadi segar dan kuat kembali. Ia menamai tempat itu Mata Air Penyeru. Artinya, Mata Air Orang Yang Berdoa. Dan mata air itu masih ada sampai sekarang. Sesudah itu, Simpson menjadi hakim Israel selama 20 tahun pada masa penjajahan orang Filistin atas negeri itu. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.